Baik kakak semua kita kembali lagi di The Care Jadi kalau tadi kita udah bagaimana sih resiko atau dampak Salah mengurangi gula dan garam Nah terus kita ingin berbagai tips nih Setelah mengetahui sejumlah manfaat mengurangi gula dan garam tadi Kini saatnya kita perlu memahami bagaimana sih tips caranya kita Untuk mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi gula maupun garam secara sehat Jadi berikut diantaranya seperti Yang pertama adalah lebih sering memasak di rumah Dan memastikan takaran gula dan garam tidak melebihi keadaan normal harian yang dibutuhkan Yang kedua sebaiknya adalah membawa bekal makanan dari rumah Karena ketika dari rumah kita tahu berapa komposisi garam gula yang dimasukkan pada makanan kita Yang ketiga adalah memperbanyak asupan buah dan sayur Yang mana sayur dan buah itu mengandung gula alami sebagai alternatif makanan Yang ketiga, yang empat sorry adalah mengurangi konsumsi makanan cepat saji Terus selanjutnya adalah menamburkan garam ketika makanan sudah matang Sehingga sedikit garam saja sudah bisa membuat makanan terasa asin Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa di like ya apabila senang akan edukasi care yang kita sering bagikan atau sharekan Semoga kita sehat selalu Terima kasih